Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Al-Kangzul Madfun halaman 96, sewaktu Nabi Adam AS turun dari surga, ada empat lembar daun tin yang beliau ambil dari surga untuk menutupi auratnya. Ketika beliau berada di bumi, tidak ada waktu melainkan beliau mengharapkan ampunan Allah SWT sehingga taubatnya diterima. Akhirnya datang bisyarah, kabar gembira bahwa taubat beliau diterima oleh Allah SWT. Diriwayatkan, yang pertama kali mendatangi beliau guna mengucapkan selamat dan mengharapkan berkah adalah empat ekor hewan, yaitu rusa, paus, lebah, dan ulat. Keempat hewan ini diberikan jamuan oleh Nabi Adam AS masing-masing satu lembar daun tin dari surga. Dengan izin Allah SWT, setelah keempat hewan itu memakannya, maka keempat hewan tersebut mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat besar dari tubuh mereka untuk manusia. Dari tubuh rusa, keluar minyak misek. Dari ikan paus, menghasilkan minyak anbar atau kesturi. Dari lebah, menghasilkan madu. Dan dari ulat, mengeluarkan sutra. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.